Ormas Pemuda Pancasila saat ini memiliki image negatif di mata masyarakat, akibat ulahoktung anggotanya. Karenanya Wakil Gubernur Jawa Barat Didi Mizwar ketika beraudiensi dengan Satuan Pelajara dan Mahasiswa Pemuda Pancasila atau SAPMAPP Jawa Barat, menginginkan agar SAPMAPP menjadi jembatan untuk merubah wajah pemuda Pancasila menjadi lebih baik, sesuai semangat Pancasila. Didi juga menginginkan agar SAPMAPP Jawa Barat yang tercatat memiliki 3.500 anggota dan berada di hampir tiap kampus ini, bisa menjadi kawah candra di muka para pelajar dan mahasiswa, untuk belajar berorganisasi, sehingga dengan pengalaman berorganisasi serta modal intelektualnya dapat mengubah pemuda Pancasila secara perlahan. SAPMAPP sebagai sebuah kawah candra di muka, pelajar-pelajar dan mahasiswa untuk belajar berorganisasi. Nanti mungkin di PP-nya, di Pemuda Pancasila-nya bisa mengubah wajah pemuda Pancasila dengan jauh lebih baik. Karena mereka berasal dari orang-orang yang terpelajar, yang sudah digodjolok dulu di sebuah pergerasa kepemudaan seperti SAPMAPP ini. Kita harapkan nanti dia bisa hadir di Pemuda Pancasila, seperti organisasi Pemuda Pancasila yang sekarang ini ada, mewarnai kehidupan itu. Jadi istilahnya bukan revolusi, tapi secara alami saja. Ketua SAPMAPP wilayah Jabar, Rival Desurya, menyetujui pendapat tersebut. Menurutnya, salah satu tugas yang diimbang SAPMAPP dari para seniornya adalah merubah wajah dan menghilangkan stigma negatif terhadap ormas pemuda Pancasila. Kami ini menjadi pelaksana kegiatan yang tujuannya untuk merubah image Pemuda Pancasilanya. Karena apa? Sebetulnya Pemuda Pancasila juga tidak sesahami orang kihar. Tapi dengan kehadiran kami, kami diberikan peluang, kami diberikan tanggung jawab oleh senior-senior kami, ini untuk merubah image di kalangan mahasiswa dan kalangan pelajar. Nur Hadimi Harja, Cucu Agus Dinar, Jawa Barat TV Terima kasih telah menonton!